Halo, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoi. Mang Odoi kali ini di channel Datiada Sadi akan membahas mengenai bagaimana cara menanam pohon anggur, tapi menanamnya itu dari bijinya. Ini kebetulan Mang Odoi di Grand House ini mau membuat semacam perkebunan eksperimen Mang Odoi. Jadi Mang Odoi selain membuat biji-biji hanggur, kemudian tomat, Mang Odoi juga membuat tanaman bibit bonsai. Tapi kita kali ini belajar membuat menernakan, jadi menanam pohon anggur dari bijinya. Teman-teman bisa membeli buah anggur ini dari supermarket atau dari pedagang kaki lima. Kita makan anggur dulu ya, tapi si bijinya ini jangan dibuang. Jadi, Mang Odoi digumpulkan ke sini. Bermacam-bermacam biji-bijian yang boleh digumpulkan di sini. Ini sampai kering ya, jadi anggurnya ini enak ya. Jadi anggurnya ini disimpan dulu di semacam wadah ini. Kemudian, kemudian bijinya dirasa cukup gitu ya. Jadi kalau menanam biji itu jangan kagok gitu ya. Jangan satu, dua, tapi harus banyak gitu. Menghindari pembusukan atau tidak jadinya si buah anggur ini untuk menjadi kecambah dulu. Nah, di awalnya teman-teman, yang sediakan dulu oleh teman-teman yaitu semacam kain kaos atau apapun gitu ya. Setelah kaos ini akan dibuat untuk cara membuat kecambah. Jadi begini ya. Jadi sediakan semacam, bisa kan nebo juga bisa. Sediakan kaos, semacam kaos. Kemudian, jadi teman-teman, si kaosnya ini digini-gini dulu. Jadi dibasahin. Setelah ini basah, kelihatan kan teman-teman? Ini kan basah ya. Setelah basah ini, biji-biji yang tadi mengodoi udah siapkan ini. Jadi yang udah satu minggu dibiarkan supaya kering gitu ya. Dimasukkan ke kain yang basah tadi. Jadi ini sebenarnya bisa dilakukan di media tanam. Tetapi di media tanam tanah, biasanya kecambahnya suka busuk gitu. Karena satu dan lain hal. Biasanya pembusukan itu terjadi karena sebelum jadi kecambah, udah busuk dimakan oleh binatang-binatang yang hidup di tanah. Jadi ini biji-bijinya dimasukin ke sini. Setelah tentunya satu minggu tadi, teman-teman ya. Nah, kemudian ini ditutup. Nah, udah ditutup begini. Kita cebor lagi gitu. Hal ini terus dilakukan sampai kurang lebih tiga harian. Ya, teman-teman. Ditanam terus sampai tiga hari. Nah, setelah tiga hari kita buka. Ini nanti akan keluar semacam kecambah, teman-teman. Jadi, si ininya, si bijinya nanti akan semacam kayak toge gitu. Tapi, dari ini. Nah, setelah ini ada semacam ada pucuknya atau apa ya. Semacam ada. Ada ininya kita tanam ke, misalkan ke sini, ke pot. Bisa juga sih, polybag ya. Jadi, dimasukkan aja ditanam ke sini. Udah-udah misalkan ini udah ada kecambahannya dimasukkan gitu. Nah, setelah dimasukkan begini, teman-teman tunggu. Jadi, pagi, siang, kemudian, eh, jadi dua kali sehari kita cebor, apa? Kita siram cebor, apa ya? Cebor ya. Kita siram. Kemudian, si kecambah itu nanti bijil tunas. Teman-teman, mau dari itu. Nanti bijil tunas. Eh, bijil tumbuh tunas. Ya. Setelah tumbuh. Aduh. Ini di... Greenpostnya mau ngodoh ya, bu. Mau jatoh, like, sorry ya. Setelah dibiarkan satu minggu, nanti akan... Untuk sebelumnya, teman-teman, sebaiknya pemberbitan buah anggur dari biji ini harus di greenhouse. Karena greenhouse ini kan biasanya atasnya ini menggunakan semacam ini. Ditutupi supaya cuacanya, cuaca dan kelembabannya terus stabil. Karena perlu diketahui bahwa anggur ini asanya dari tanaman subtropis gitu ya. Jadi harus diperhatikan greenhouse atau tidak cahaya matahari langsung. Pasti tumbuh deh. Ya, bisa sih bikin semacam kandang dari kaca gitu. Nanti tumbuh. Nah, setelah satu minggu atau dua minggu lah, nanti bijil tunas. Eh, bijil tumbuh tunas. Nih, kayak begini. Nih. Ini kan, eh, nih, bijinya nih. Nanti si bijinya ada tunasnya nih. Setelah ke bawah. Terus siram pagi, sore, pagi, sore. Setelah itu nanti si ininya, si bijinya ini nanti jatoh gitu ya. Kemudian tumbuhlah dadaunan. Nih, kayak begini. Efeknya gini ya. Ini hampir tiga mingguan jadi begini. Terus yang sabar ya, teman-teman disiram siang, malam, siang, malam. Insya Allah nanti setelah tumbuh gini, makin membesar. Mungkin sebulan baru tumbuh daun yang agak normal gitu. Jadi kayak begini. Ini hampir sebulan. Ini bijinya lumayan keren ya. Sudah mulai membentuk gitu ya. Nah, setelah ini sebulan, mungkin dua bulanan agak besar. Ini emang pohon anggur ini sangat lambat, tapi pasti gitu. Kalau udah tumbuh begini, nggak bakalan mati. Kecuali kalau kena sinar matahari langsung. Nah, ini udah hampir dua minggu, eh, dua bulanan. Lumayan. Ini emang lambat sekali, teman-teman. Emang odai. Tapi insya Allah nggak bakalan mati lah. Kalau ini udah tumbuh semacam begini. Kemudian, makin lama makin menggede, emang besar tuh. Hmm, ini makin besar ini. Si daunnya. Ini terus aja yang sabar di tiap ini. Ini mungkin tiga bulanan, ini. Tiga bulan baru segini ya. Nah, setelah tiga bulan terus disiram dengan ini. Nah, barulah si pohonnya itu membesar begini. Nah, oke. Nah, setelah ini, baru oleh teman-teman dipindahkan media tanamnya ke, ke, apa, kalau bisa ke tanah. Jadi nggak pakai polybag atau pot, ya. Ini udah besar, ini pasti akan tumbuh besar. Oke, cukup sekian dulu. Itu nanti disambung lagi ya, untuk cara menanam di kebun. Sebenarnya, menanamnya ini bisa juga di, apa, misalkan di garasi, dekat garasi, gitu. Yang teduh-teduh. Jadi, di depan rumah. Kita juga ini bisa, bisa tumbuh. Asal di tempat teduh. Nanti di ground, ya. Nanti, untuk selanjutnya, mengodohi cara menanam di ground. Ya, cukup sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe. Karena mengodohi ini kelupaan dari kemarin. Tidak menyuruh teman-teman untuk mensubscribe. Sehingga ketentuan YouTube sekarang harus seribu. Mengodohi cuma 400 subscribernya. Padahal yang nonton, yang memanfaatkan channel mengodohi ini sangat banyak, ya. Oke, dari sekarang, teman-teman, jangan lupa subscribe. Ya, tolong bantu mengodohi ini untuk kelangsungan memonetize. Oke, sampai di sini dulu. Teman-teman mengodohi, salam kreatif dari mengodohi. Oh my god. Terima kasih telah menonton!